Halo, kali ini saya mau bikin tambel tempe sama teri ya Ini kita bikin gula dulu, gula goreng gula Tomat, bawang merah, bawang putih Sabe ya, biar matang dulu ini tomatnya Tempe sama terinya udah saya goreng Ini saya pagi masak, lagi pisuk Ada tomat, ada kentang, ada wortel, ada bawang merah Buang merah yang besar, ada ayam Ayam Biar sedikit lagi, udah matang Ini marah kelingan rumah ya, palingan di soya Saya kalau makan sambal teri begini, ingat anak saya yang besar Saya sangat suka sambal teri Untuk mak saya tuh kalau bikin sambal teri begini ya Ini enak banget Bikin lagi ya Kalau pulang kapung itu yang diingat Terlalu masakan itu Bagi air sedikit Biar tersep Biar tersep Biar tersep Biar cuma garam sama gula ya Jadi Biar ada kalbi, tidak ada Masapur, tidak ada rombu, tidak ada yang Misin itu tidak ada, tidak ada garam Garam Sama gula Sudah Sikit garam, sedikit gula Ini gula, gulanya masak ditanyakan karena ini Tadi Lombok yang diperkenal Lombok yang diperkenal Lombok yang diperkenal temen saya ya, Siti yang bawain ya kalau kesini tuh saya serang pesan bawa nih lombok dulu pakai sambel komat sambel teri sama tempe kalau sudah sedikit itu tempenya komaternya sama sikit tempe ini juga bungunya garam saja ya kasih garam saja sudah ini tadi tidak kasih garam ini hanya tunggu sebentar lagi ini sudah matang jam 12.00 sudah matang jam 12.00 jam 1.00 matang tapi saya pagi jam 8.00 9.00, 10.00 11.00, 12.00 ya juga jam 2.00 jadi anak-anak mau saya pakai ikan ikan apa namanya disini ikan tanpa ikan ikan yang sudah ikan 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 berenggat tapi juga mis Marco jatuh ini saya masak sambel ini sendiri nanti kalau disini saya akan disini depan karena orang ini enggak suka proses tekn masakkan maksudnya rasanya tuh adem gak ada pedes cuma gurih gitu saja ya kalau gurih ya gurihnya gurih bukan gurih msg ya gurihnya tuh keren sama gula saja kalau mau agak pedes itu pakainya pelaga itu begitu saja kalau pakai sambal-sambal itu jarang ya jarang orang pakai sambal makan pakai sambal-sambal sup kalau makan sup itu ternyata tuh kulit itu ya seger itu kelihatan glowing seger itu perawatan perlu tapi makanan juga penting ya kalau kita makannya ngawur itu kulit tuh kusam-kusam begitu banyak kali saya dulu kan makan juga ngawur gurih kan juga lablep-lablep sembarang apa lablep-lablep kita kan orangnya enggak ada patang-patang setelah saya kerja kesini tuh kok kulit saya kering ya maksudnya beda gitu disini selain perawatan dari luar ternyata makanan itu juga pengaruh ya minyak-minyak itu pengaruh nggak tuh kalau terlalu banyak minyak itu juga kurang bagus ke kesehatan dulu saya nggak percaya kalau ada orang kalau ada orang kalau hilangnya di nomoran gurengan-gurengan rapi tahu halah saya suka suka begitu ya kalau diberapa hal akhirnya kalau sekarang saya disini saya bisa membedakan ya kulit kulit yang sehat sama juga itu berbeda ya kulit yang terawat maksudnya terawat dari dalam gitu terawat dari ini ya 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati next video ya